Ya, Pemirsa, kita sedang berada di situs kuno desa Ngerabahkan. Dusun mana katanya, Mas? Dusun Jodokan. Jodokan, ya. Di tengah-tengah sawah, Pemirsa. Itu sumurnya di situ. Ini Pemirsa, ini pohon waru katanya, Pemirsa. Sebesar ini. Entah pohon jati atau waru, ya. Ini sumurnya itu, batanya dibawa ke sini, itu di turulang. Pemirsa, 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 Pemirsa. Pemirsa, Pemirsa, Pemirsa. Kata warga sekitar, di sini dulu gomuk, Pemirsa. Gundukan tanah, yang sebagaimana tidak tahu wujud aslinya, akhirnya dibongkar-dibongkar, ditemukan sebuah sumur dan panggungan seperti ini. Bagaimana, Mas Rizky, dari SDMK ini? Penjelasannya ini eranya apa, ada apa, kok ada batu gitu, Mas? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini kan terkait peninggalan cakar budaya yang ada di wilayah tulang ini sangat beragam. Dari temuan bata sampai temuan batu yang kemarin di situ, itu menanyakan bahwasannya tulangan dulu itu sebuah bertiga tulangan. Nah, di mana di muat dalam prestasi tulangan di abad ke-8, kebetulan prestasi tersebut berbentuk lempeng. Yang prestasi tersebut aslinya itu ditemukan di wilayah Pawitra ataupun di wilayah penanggungan. Dan lempeng prestasi tersebut yang asli itu juga hilang. Mungkin sekarang bundat lempeng tersebut, tinulatnya ataupun kopianya sudah berada di Riks Museum Leiden Belanda. Dan disini, saya disini di wilayah Desa Gerabakan, tepatnya di Yudhokan, di wilayah sekitar Kebun Tebu. Ini banyak sekali batah merah persebarannya. Mungkin diperkirakan era-era abad Majapahitan, tapi kita belum sampai mengarah ke situ sebelum adanya tim dari BPJB Provinsi Jawa Timur untuk mengidentifikasi bagaimana era masa di wilayah Desa Gerabakan, tepatnya di Desa Gerabakan. Dan disini ada sumur kuno atau sumur jobong. Dan disini banyak sekali sejenis lumpang. Tetapi pesan kita sebagai komunitas pelestari cagar budaya, mungkin barangkali masyarakat menemukan sejumlah cagar budaya ataupun mengunjungi sejumlah cagar budaya yang ada di wilayah masing-masing. Diharapkan jangan sampai ada vandalisme, jangan sampai ada perusahaan, jangan sampai ada membenarkan barang-barang tersebut. Fungsinya untuk menghormati warisan lelur kita atau warisan yang diturunkan nenek moyang kita untuk dinikmati generasi yang akan datang. Mungkin itu dari saya terkait situs sumur jobong di wilayah Desa Gerabakan. Ya, siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.